Gubernur Jawa Timur Kofi Fainda Parawansa menyikapi dengan tegas terkait Malaysia yang mengklaim kesenian reok. Ini menjadi pertaruhan bagi pemerintah Indonesia dan kami Jawa Timur, khususnya Bupati Ponorogo. Ini waktunya memang sangat pendek, maksimalisasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dari keabsahan bahwa reok Ponorogo itu memang terlahir dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Songket yang digadai-gadai merupakan kaim berasal dari Sumatera Selatan, ditetapkan secara resmi oleh UNESCO bahwa songket milik Malaysia sebagai warisan budaya tak benda dunia atau intangible cultural heritage. Memang ditenun untuk sebagai pakaian pada zaman dahululah, pada zaman kesultanan Melayu Melaka. Tenunan asal daripada zaman Laka Suka lagi. Laka Suka ini termasuklah Kelantan Lama, Kelantan yang sekarang dan juga Patani. Di situlah mulanya banyak songket. Warisan kebudayaan Indonesia lagi-lagi diklaim oleh negara tetangga. Pesenian reok Ponorogo ingin diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Ya kalau nak ikutkan moto saya lah, moto saya tentang perkembangan reok ini yang saya simpan di hati saya ini adalah budaya itu melambangkan bangsa itu sendiri. Kalau disebut budaya reok ini memang etnik Jawa yang ada di Malaysia khususnya di negeri Johor. Jadi begitu, maknanya masih boleh reok Ponorogo milik kita, reok Ponorogo milik Indonesia. Rahayu, rahayu, reok Ponorogo. Reok Ponorogo menuju UNESCO. Rahayu, rahayu, reok Ponorogo. Pekerja-pekerja adalah dibawa daripada Tanah Jawa dan daripada Kalimantan. Sebab itu, penduduk-penduduk sini masih itu tidak mempunyai apa hiduran selain daripada kesenian-kesenian asal daripada kampung-kampung dia sendiri. Yaitu di sini bagi prak kaum Jawa telah menubuhkan barongan, korte prak, loyang wong, dan yang lain-lain juga. Kok berani-beraninya sudah dua kali untuk ingin memiliki atau ingin menguasai reok sebagai milik Malaysia. Malaysia itu jelas secara sengaja mencoba mau membelokkan tentang latar belakang kesejarahan reok itu sendiri. Sebenarnya kalau reok Ponorogo itu berkembang di Malaysia, itu enggak masalah. Tetapi ketika budaya ini kemudian diakuisisi atau merasa menjadi budayanya Malaysia, nah ini yang perlu kita luruskan. Kami bersama teman-teman seniman seluruh dunia, seniman reok. Mulai saat ini kita sudah berjuang mati-matian bersama PMK Ponorogo, bersama rakyat Indonesia. Kita bisa memperjuangkan untuk reok Ponorogo menjadi warisan Pak Benda ICH UNESCO. Reok ya milik Ponorogo, milik Indonesia. Milik Jawa Timur, milik kita pesan. Mokong-mokong dipakai, jogetkan, indahkan, tapi tetap milik Ponorogo, milik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi meminta agar kesenian reok Ponorogo segera didaftarkan ke UNESCO. Pasalnya negara tetangga Malaysia disebut juga akan mengajukan reok menjadi warisan budaya miliknya. Untuk itu, Muhajir tak ingin Indonesia kalah cepat dengan Malaysia. Hal ini disampaikan Muhajir Effendi dalam unggahan di akun Instagram miliknya pada Selasa 5 April. Kita berusaha untuk mempercepat, memastikan bahwa reok ini akan bisa segera diakui sebagai warisan budaya tak benda di tingkat UNESCO. Pasalnya Muhajir menyebut bahwa negara tetangga Malaysia mengklaim kepemilikan reok. Bahkan Malaysia juga dikabarkan bakal mengajukan ke UNESCO. Muhajir tak ingin jika Indonesia kalah cepat dengan Malaysia, meski pada kenyataannya reok adalah kesenian asli Ponorogo, Jawa Timur. Mudah-mudahan tidak akan ada kendala karena segala persyaratan yang ditetapkan UNESCO itu sangat dipenuhi. Kesenian yang satu ini sebelumnya telah masuk nominasi tunggal warisan budaya tak benda, mendikbut Republik Indonesia pada tahun 2013. Reok Ponorogo sendiri pun pernah diusulkan oleh Pemkap Ponorogo ke daftar ICH UNESCO pada tahun 2018 namun gagal. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenkop MK, Didik Soehardi mengatakan berkas pengusulan dan kelengkapan reok telah diterima oleh Direkturat Jenderal Kebudayaan Kemendik Butristek. Dan saat ini, berkas tersebut telah diajukan kepada Sekretariat ICH UNESCO pada tanggal 31 Maret 2022 bersama dengan pengajuan berkas tempe, jamu, tenun Indonesia, dan kolintang. Sebagai informasi, setiap tahun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu melakukan proses seleksi bagi warisan budaya tak benda di Indonesia. Kemudian warisan budaya tak benda Indonesia ini yang menjadi unggulan akan dilanjutkan ke UNESCO. Indonesia memang seringkali mengalami persoalan klaim mengklaim kebudayaan dengan Malaysia. Ya, tadi reok ponorogo sebelumnya juga pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budayanya pada tahun 2007. Beberapa kebudayaan Indonesia yang pernah diklaim Malaysia yaitu batik, di mana Malaysia mengatakan bahwa batik sudah menjadi bagian budaya mereka sejak lama. Selanjutnya, Malaysia mengakui wayang kulit sebagai kebudayaannya. Namun pada tanggal 27 November 2003, UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Malaysia juga pernah mengklaim lagu daerah rasa sayangi, ciptaan Paulus Peal yang berasal dari Maluku, rendang makanan khas Padang Sumatera Barat, alat musik angklung khas Sunda, beberapa tarian Indonesia seperti tari pendet, tari piring, dan tari kuda lumping hingga tempe pun sempat diklaim oleh Malaysia.